Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membuat tutorial menggambar dengan peralatan sederhana Nanti kita sama-sama melihat hasilnya di akhir video ini Ini bos peralatan yang saya pergunakan Disini saya memakai pensil ukuran 6 dan 8 Terus juga saya menggunakan kapas Ini kapas yang bulat Dan juga ini kertas biasa Banyak di juali warung-warung Dan ini kartu tempatnya Kenapa setiap saya membuat video selalu diulang-ulang dengan peralatan sederhana Menurut saya peralatan sederhana ini adalah satu jalan alternatif Apabila disaat kita punya ide terus belum siap dengan peralatannya Saya bisa mempergunakan apa aja yang ada di sekitaran kita Karena bagiku mood menggambar ini tidak sesuatu yang tidak bisa dipaksakan Makanya kalau saya pribadi Peralatan ini saya harus selalu siap Dan ready Senjata inilah yang selalu menemani saya Oke bosku kembalilah ke topik tadi Kenapa saya disini selalu memakai alat-alat yang seadanya Menurut saya alat sederhana ini sangatlah menantang Contohnya kertas tadi Beda dengan kertas yang biasa untuk melukis Nah kalau ini permukaannya licin Tentunya sangat sulit sekali untuk membuat laser atau gradiasi Dan hasilnya juga tidak tajam Beda lagi dengan kertas-kertas yang biasa dipakai untuk melukis Jadi bagaimana caranya kita untuk menghasilkan warna tajam di kertas biasa ini Oke bosku terima kasih silahkan simak videonya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton